Halo guys apa kabar, kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ulang alur cerita film The Monkey King tahun 2014. Karena video admin sebelumnya terkena masalah. Film ini menceritakan kemarahan Wukong akibat ratusan temannya dibantai abis oleh pasukan langit. Sehingga membuat Wukong ngamuk membalas dendam terhadap mereka. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Ribuan tahun silam kita diperlihatkan dengan peperangan antara bangsa siluman melawan bangsa dewa. Bangsa siluman yang diketuai iblis kerbau berniat untuk merebut tahta dewa langit hingga terjadilah pertarungan yang senggit. Di sini para siluman mengerahkan banyak pasukan untuk menggempur istana langit. Hingga akhirnya para raja di kedua belah pihak pun turun tanggan dan terjadi baku hantam yang senggit. Awalnya pertarungan mereka nampak imbang. Hingga akhirnya raja langit pun berubah menjadi naga dan menghantam raja kerbau hingga mematahkan senjata pamungkas milik raja kerbau. Akibatnya membuat raja kerbau terhempas dan tak berdaya. Pada saat raja langit ingin membunuhnya tiba-tiba datanglah dewi kipas yang tidak lain adalah adiknya raja langit. Di sini dewi kipas memohon kepada kakaknya agar tidak membunuh raja kerbau. Dan terungkaplah fakta jika mereka berdua saling mencintai. Raja langit pun bimbang dan termenung menyaksikan drama tersebut. Karena iba dengan sang adik, raja langit pun memaafkan raja kerbau. Namun sebagai konsekensi karena telah berhubungan dengan bangsa iblis, dewi kipas beserta raja kerbau pun diasingkan ke sebuah gunung merapi di bumi. Dan raja langit juga berpesan jika hal ini terulang kembali maka ia tak akan memberi ampun dan membantai abis bangsa iblis. Dan akibat pertarungan sebelumnya membuat kerajaan langit hancur lebur. Sehingga butuh ratusan tahun untuk merenovasi agar bisa kembali ke bentuk semula. Beruntungnya ada seorang dewi baik hati yang bernama Dewi Nua. Dewi Nua mengorbankan dirinya. Ia menghancurkan tubuhnya menjadi bentuk kristal-kristal kecil, yang mana kristal tersebut mengenai reruntuhan kerajaan langit. Secara ajaib, reruntuhan itu bergerak sendiri dan membentuk kerajaan seperti semula. Dan pecahan diri Dewi Nua membentuk sebuah benteng penghalang agar bangsa iblis tidak bisa menembus kerajaan langit lagi. Akan tetapi ada salah satu pecahan kristal Dewi Nua yang terpental ke arah bumi, kristal tersebut jatuh ke sebuah gunung Hua Ho. Secara ajaib, kristal tersebut mendapatkan sebuah kehidupan di dalamnya. Dan faktanya itu adalah calon si raja keratampan yaitu Sun Wukong. Singkat cerita beberapa tahun pun berlalu dan kini Wukong perlahan membesar. Lalu datanglah sekor rubah kecil yang mendatangi Wukong. Mereka pun berinteraksi dan saling meletakkan tanggan mereka. Tiba-tiba rubah tersebut terpental dan melukai telapak tangganya. Dan pada saat bersamaan datanglah asap hitam yang membawa rubah kecil itu pergi. Di suatu malam Sin berpindah ke guru bodi yang didatangi oleh Dewi Kuan In. Di sini Dewi Kuan In menceritakan jika sebentar lagi akan terlahirlah siluman sakti yang tercipta dari pecahan kristal nua. Dewi Kuan In menjelaskan jika siluman ini dididik dengan benar maka ia akan berguna bagi umat manusia. Dan apabila tidak dididik dengan benar maka siluman ini akan menjadi bencana yang amat besar. Guru bodi pun bersedia mendidik dan ia pun menanyakan di mana lokasi tempat siluman tersebut. Singkat cerita beberapa tahun pun berlalu dan kini Wukong telah lahir dan bebas dari cangkang kristal nua. Ia pun sangat bahagia dan bermain dengan kera-kera lainnya. Karena Wukong sangat kuat, ia pun dijadikan raja bagi para kera-kera di sana. Dengan melincahannya, Wukong melompat dan memetik buah-buahan di salah satu pohon di sana. Lalu Wukong pun melihat kupu-kupu yang cantik. Ia pun menangkapnya. Namun sayang kupu-kupu tersebut harus mati di genggamannya. Wukong pun sedih dan merasa bersalah. Tidak lama kemudian datanglah guru bodi menemui Wukong atas arahan Dewi Kuan In sebelumnya. Dengan refleks, guru bodi menghidupkan kupu-kupu yang telah mati itu. Melihat hal itu, Wukong pun sangat senang dan memohon untuk diajarkan bagaimana cara melakukannya. Guru bodi pun setuju untuk mendidik sekalian melatih kekuatan Wukong. Lalu guru bodi pun mengajak Wukong ke tempatnya. Singkat cerita mereka pun tiba di kediaman guru bodi. Ternyata di sini guru bodi memiliki perguruan beladiri khusus bagi keturunan Dewa. Lalu Wukong pun bergegas ikut latihan bersama. Mengetahui Wukong belum memiliki nama. Guru bodi pun memberikan ia nama yaitu Sun Wukong. Wukong pun sangat senang sekali dan ia sangat giat dalam berlatih. Sin berpindah ke Raja Kerbau yang ternyata masih menyimpan dendam mendalam kepada pasukan langit. Dan masih berencana untuk menyerang langit kembali. Melalui catatan ramalan yang ditinggalkan leluhur bangsa siluman. Tercatat jika akan terjadi kejadian besar dalam waktu dekat yang memberikan Raja Kerbau peluang untuk menguasai kerajaan langit. Yang pertama pecahan kristal nua melahirkan siluman yang sangat kuat. Yang kedua istana Raja Naga Laut Timur akan runtuh. Dan yang terakhir gerbang kerajaan langit akan terbuka. Dan berdasarkan ramalan itu Raja Kerbau akan memanfaatkan Wukong untuk menghancurkan gerbang kerajaan langit. Untuk memuluskan rencananya, ia akan mengajak kerja sama orang dalam di kerajaan langit yaitu Yang Qian atau Erlang. Karena Erlang sendiri memimpin setengah pasukan langit. Ditambah Erlang sangat seraka akan kekuasaan. Kembali lagi ke Wukong yang kini tengah beristirahat. Akan tetapi salah satu murid merendahkannya, ia mengatakan jika siluman tidak pantas untuk berlatih di sini. Karena tempat ini adalah khusus keturunan dewa. Mendengar hal itu membuat Wukong marah dan menantang Bai Wan murid tersebut. Dan pertarungan pun terjadi. Tapi, ternyata di sini si pembuli nampak hanya menjadi bulan-bulanan Wukong. Wukong yang telah menguasai jurus 72 perubahan dengan mudah mengalahkannya. Tidak lama kemudian datanglah guru bodi yang melerai mereka. Sang guru pun memarahi mereka. Ia berkata jika mereka harus bisa mengendalikan emosi dan harus bijak menggunakan kekuatan yang telah mereka peroleh. Wukong pun meminta maaf dan mengerti apa yang dimaksud sang guru. Lalu guru bodi pun mengajak Wukong untuk berjalan-jalan. Di tengah perjalanan Wukong tiba-tiba masuk ke dalam dimensi yang dipenuhi api dan amarah. Beruntung hal tersebut hanyalah mimpi belaka. Akan tetapi sang guru mengatakan jika mimpi itu adalah pertanda jika Wukong akan menghadapi masalah yang amat besar. Dan apabila Wukong berhasil melewati masalah itu maka Wukong akan mendapatkan hidup yang abadi. Akan tetapi Wukong berkata jika hidup abadi saja tidak cukup. Wukong berkata ke sang guru jika ia ingin diajarkan ilmu menghidupkan orang mati. Mengingat sebagian kaumnya sudah tua termakan usia. Ia ingin semua kaumnya hidup abadi bersamanya. Akan tetapi sang guru mengatakan jika ilmu tersebut tidak bisa dipelajari. Dan sang guru juga berkata jika Wukong telah berhasil menguasai semua ilmu darinya. Dan sang guru memperbolehkan Wukong jika ingin kembali ke Gunung Hua Ho menemui kaumnya. Wukong pun senang dan bergegas pulang ke bumi. Sin kembali lagi ke Raja Kerbau yang kini mengadakan pertemuan dengan Dewa Erlang. Di sini Raja Kerbau mengajak Erlang untuk bersatu menjalankan suatu misi menaklukkan Kerajaan Langgit. Erlang pun setuju untuk membantu. Dan apabila berhasil maka ia yang akan memimpin Kerajaan Langgit. Di Gunung Hua Ho terlihat kaum Kera sangat ketakutan akibat dikejar-kejar oleh siluman batu. Beruntung datanglah Wukong yang langsung menghajar siluman tersebut. Melihat Rajanya telah kembali membuat para Kera sangat senang. Meskipun begitu, tetap saja membuat semua Kera was-was. Mereka takut jika sang Raja pergi lagi maka tidak ada yang menjaga mereka apabila siluman itu menyerang mereka lagi. Dan maka dari itu mereka sangat membutuhkan senjata untuk berjaga-jaga. Lalu salah satu Kera pun mengatakan jika di Istana Raja Laut Timur memiliki banyak senjata sakti. Akan tetapi jalan menuju ke sana sangatlah berbahaya. Wukong pun mengatakan jika tidak ada yang bahaya baginya dan ia pun bergegas menuju Laut Timur untuk meminta beberapa senjata. Sesaat Wukong hampir sampai ia pun diserang oleh ikan raksasa penjaga Istana Naga. Akan tetapi dengan mudah Wukong menghajar ikan tersebut. Dan kini ia pun berhasil menerobos masuk ke Istana Raja Naga. Wukong pun mengatakan jika tujuannya hanyalah meminta beberapa senjata pusaka. Karena Raja Naga tidak mau memberikan terpaksa Wukong harus menggunakan kekerasan. Hingga akhirnya Raja Naga pun mengalah dan menyuruh Wukong untuk memilih senjata yang ia mau. Pada saat ia sedang memilih, Wukong pun menemukan dan mengambil baju zirah perang yang sangat keren. Setelah cukup Wukong pun pergi untuk kembali. Di tengah perjalanan perhatiannya pun tertuju ke sebuah tiang penyangga raksasa. Raja Naga pun menjelaskan jika tiang tersebut adalah tiang penyangga langgit untuk menjaga laut agar tetap stabil. Dan selama berabad-abad tidak ada yang sanggup menggangkatnya. Raja Naga pun menantang Wukong apabila berhasil menggangkatnya maka Wukong boleh memilikinya. Wukong pun merasa tertantang dan ia pun mengerahkan kekuatannya untuk mencabut tiang tersebut. Di luar dugaan ternyata ia berhasil mencabut dan mengubahnya menjadi bentuk yang sangat kecil lalu bergegas pergi dari sana. Raja Naga pun terkejut dan menyesali perbuatannya menantang Wukong. Dan akibatnya membuat air laut menjadi tidak seimbang dan terjadilah gelombang tsunami yang sangat besar. Tsunami tersebut membuat istana Raja Naga hancur dan sekaligus menghantam Gunung Merapi tempat kediaman Raja Kerbau bersama pasukannya. Kembali ke Gunung Hua Ho. Yang mana di sana terdapat wanita baju putih yang tersesat mencari seseorang. Para kerapun menyerang wanita tersebut menggunakan senjata dari Raja Naga sebelumnya. Mereka pikir jikalau wanita itu adalah ancaman bagi mereka. Wukong pun datang dan menanyakan ada keperluan apa ia masuk ke Gunung Hua Ho yang tidak lain adalah wilayah kekuasaannya. Wanita tersebut pun menjelaskan jika ia selama ini mencari Wukong. Dan terungkaplah fakta jika wanita tersebut adalah jelmaan rubah putih teman Wukong semasa kecil dulu. Dan diperkuat lagi ternyata telapak tangganya memiliki luka akibat bersentuhan dengan Wukong dulu. Hingga akhirnya Wukong pun ingat dan sangat senang bertemu kembali dengan teman kecilnya. Lalu Wukong pun mengajaknya terbang untuk melihat-lihat keindahan Gunung Hua Ho. Di sisi lain Raja Naga pun ke Istana Langgit dan mengadukan perbuatan Wukong yang mencabut tiang dan menghancurkan kerajaannya. Menerima laporan tersebut lantas Erlang menyuruh salah satu prajurit untuk menangkap Wukong. Di sini Wukong mengajak si rubah ke suatu tebing untuk menikmati pemandangan. Sambil bercandaria mereka pun melihat matahari yang akan terbit. Akan tetapi lama-kelamaan cahaya itu semakin mendekat. Dan ternyata itu adalah bola api yang hendak menyerang mereka. Dan benar saja ternyata itu adalah baca prajurit yang diutus oleh Erlang sebelumnya untuk menangkap Wukong. Mendapati si rubah terkena api, lantas Wukong menceburkan si rubah ke dalam air. Sedangkan ia akan menghadapi Natcha dan terjadilah pertarungan. Natcha pun berhasil mengikat Wukong menggunakan gelang saktinya. Sesaat Wukong hendak terkena serangan Natcha tiba-tiba datanglah Raja Kerbau yang menolong Wukong. Mendapati Natcha yang gagal, Erlang pun langsung melapor ke Raja Langgit. Erlang berkata jika mereka harus gerak cepat menangkap Wukong. Jika tidak maka ia akan lebih banyak membuat kekacauan. Akan tetapi Raja Langgit masih tetap tenang. Karena ia tahu jika Wukong tercipta dari kristal suci milik Dewi Noah. Dan suatu saat pasti Wukong akan memberikan hal positif bagi umat manusia. Raja Kerbau bersama pasukannya pun mendatangi Gunung Hua Ho dan bertemu dengan Wukong. Di sini Wukong menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam karena ia telah diselamatkan olehnya. Dan pada saat itu pula mereka pun sangat akrab dan menjalin persaudaraan. Dan faktanya semua itu adalah bagian rencana dari di Raja Kerbau. Di sini Raja Kerbau mulai menghasut Wukong. Ia berkata jika Wukong memiliki kekuatan yang sangat dasyat. Dan sudah selayaknya ia mendapatkan tempat di Kerajaan Langgit. Dan hal tersebut pun disetujui oleh Sirubah Putih. Ia berpikir jika bisa saja kekuatan yang Wukong cari ada di sana. Yaitu kekuatan menghidupkan orang yang mati. Awalnya Wukong menolak karena ia sudah cukup puas karena tinggal di sana bersama bangsa keranya. Namun setelah Wukong melihat sebagian bangsanya sudah ada yang tua dan suatu saat nanti pasti akan mati. Akhirnya Wukong pun setuju untuk pergi ke Kerajaan Langgit. Setelah rencananya berhasil, Raja Kerbau pun mengajak Erlang ketemuan kembali. Di sini Raja Kerbau menyuruh Erlang untuk memancing emosi Wukong agar Wukong mengamuk dan menghancurkan benteng Kerajaan Langgit agar pasukannya bisa menyerang. Awalnya Erlang ragu, mengingat benteng tersebut sangatlah kuat. Lalu Raja Kerbau pun menjelaskan jika di Istana Langgit terdapat pil sakti yang dapat melipat gandakan kekuatan. Dan apabila Erlang berhasil memancing Wukong memakan pil tersebut, maka benteng tersebut pasti bisa dihancurkan dengan sangat mudah oleh Wukong. Singkat cerita Wukong pun berhasil menerobos Istana Langgit. Dan kini ia merasa takjut akan keindahan dan kemewahan Kerajaan Langgit. Dalam perjalanannya ia pun bertemu dengan Raja Langgit yang sedang mengalami kesusahan dengan kudanya. Dengan kebaikannya ia pun menolong kuda tersebut. Lalu datanglah guru bodi yang meminta maaf kepada Raja Langgit apabila Wukong berbuat kesalahan di sana. Namun Raja Langgit malah senang akan kedatangan Wukong ke sana. Mengingat Wukong yang memiliki sifat baik hati kepada hewan, Raja Langgit pun berniat memberikan Wukong sebuah pekerjaan sebagai penggurus kuda di Kerajaan Langgit. Mendapatkan jabatan itu lantas membuat Wukong sangat senang karena Raja Langgit sangat baik kepadanya. Dengan senang hati Wukong menjalani pekerjaannya tersebut. Hingga akhirnya datanglah Erlang yang memancing kemarahan Wukong. Dengan sengaja ia memukuli kuda-kuda di sana. Wukong pun marah dan membalas perbuatan keji tersebut. Lalu Wukong pun melepaskan kuda-kuda itu agar mereka bisa merasakan kebebasan, dan Wukong pun pergi bersama para kuda. Di tengah perjalanan Wukong berhenti di salah satu kebun persik, yang di sana juga terdapat para bidadari kayangan yang sedang memanen buah tersebut. Dengan cepat, Wukong pun bergegas ke kebun tersebut untuk ia cicipi. Akan tetapi ia pun ketahuan oleh salah satu bidadari yang sedang manen. Dengan arogannya, bidadari tersebut membuli Wukong. Mereka berkata jika siluman seperti Wukong tidak pantas berada di sini. Wukong pun marah dan membekukan mereka dengan sihirnya lalu pergi. Erlang pun tiba dan membebaskan mereka dari sihir Wukong. Lalu Erlang juga menghasut para bidadari itu untuk melaporkan hal tersebut kepada Raja Langgit. Namun ternyata sedari tadi Wukong di belakangnya dan langsung mencolok mata Erlang. Erlang pun marah dan mencoba menombak Wukong. Akan tetapi hal tersebut dihalangi oleh Raja Langgit. Erlang pun ketakutan dan mencoba meminta maaf. Akan tetapi Raja Langgit telah marah dan menjitak-jitak kepala Erlang. Erlang pun curiga. Dan benar saja ternyata ia adalah Wukong yang menyamar dan mengerjai Erlang. Setelah ketahuan, Wukong pun bergegas kabur dari sana. Sin berpindah ke Raja Kerbau bersama pasukannya yang menyusun rencana untuk menyerang Raja Langgit kembali. Akan tetapi keinginannya tersebut dihalangi oleh istrinya yaitu Dewi Kipas. Menurutnya si suami belum saja berubah yang haus akan kekuasaan. Raja Kerbau pun tetap pada tujuannya. Dan berkata kepada istrinya jika ia tidak setuju maka ia boleh pulang kembali ke Langgit. Mendengar ucapan sang suami lantas membuat Dewi Kipas sedih. Untuk mencapai tujuannya Raja Kerbau pun menumbalkan pasukan silumannya untuk ditukar dengan senjata yang sangat sakti. Sedangkan Wukong, kini ia masih berlari dari kejaran Erlang yang mengejarnya. Di tengah perlarian, ia pun bertemu dengan salah satu Dewi yang mengaku membuat ramuan yang bisa menghidupkan orang yang mati. Ramuan tersebut disimpan di dalam kendi raksasa di dalam Kerajaan Langgit. Setelah menunjukkan lokasinya, perlahan Dewi tersebut berubah ke bentuk aslinya yang ternyata itu adalah Erlang yang menyamar. Di sini Erlang berniat menyebak Wukong agar memakan pil tersebut. Supaya kekuatan Wukong bertambah yang mana nantinya akan mereka manfaatkan untuk menghancurkan benteng Kerajaan Langgit. Sesuai rencananya dengan Raja Kerbau. Setibanya Wukong di sana, ia langsung diikat oleh Guru Boti. Menurutnya Wukong telah membuat kesalahan yang besar karena hendak mencuri pil sakti. Wukong pun menyangkalnya. Ia berkata jika ia telah dijebak oleh Erlang, Erlang pun tak mengaku dan menyiksa Wukong abis-habisan. Melihat kelemahan tali tersebut adalah api. Lantas Wukong berniat menceburkan dirinya ke dalam kendi api tersebut. Guru Boti pun melarangnya. Menurutnya hal tersebut dapat membunuhnya. Wukong pun tak peduli dan berkata hidup mati adalah pilihannya. Di dalam kendi ia bersusah payah untuk melepaskan diri dari tali tersebut. Beruntung hal tersebut berhasil dan ia menelan tiga pil sakti sekaligus. Dengan kekuatan yang oper power Wukong langsung memecahkan kendi tersebut. Setelah bebas, Wukong langsung menghajar Erlang secara membabi buta. Melihat muridnya berhasil selamat lantas membuat guru Boti nampak senang. Merasa bukan tandingannya, Erlang pun memutuskan untuk melarikan diri. Akan tetapi di sini Wukong lebih memilih tidak mengejar Erlang. Melainkan ia akan kembali ke Gunung Hua Ho. Setibanya di bumi lantas membuat Wukong terkejut bukan main. Karena Gunung Hua Ho telah hangus terbakar. Tak sampai di situ saja. Ternyata para kera dan si rubah putih juga telah tewas. Mendapati fakta itu lantas membuat Wukong sangat sedih. Mengingat merekalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Wukong pun mengerahkan semua kekuatannya untuk menghidupkan para kera. Namun sayang hal tersebut sia-sia saja. Dengan rasa sedih yang mendalam ia pun mengumpulkan dan mengubur teman-temannya di satu liang lahat. Lalu datanglah Raja Kerbau yang lengsung menunjukkan dalang dibalik semua ini adalah pasukan langgit. Melalui rekaman kejadian ia menunjukkan pasukan langgit turun dan membantai teman-temannya dengan sadis. Dengan amarah yang meledak-ledak. Wukong melesat ke istana langit dan menghancurkan benteng dengan sangat mudah. Raja Kerbau pun tersenyum jahat. Karena misinya berhasil yaitu memancing amarah Wukong agar menghancurkan benteng kerajaan langit. Raja Langgit pun mencoba menjelaskan jika bukan pasukan langit yang membunuh teman-temannya. Akan tetapi Wukong tak percaya dan tetap mengamuk menghancurkan kerajaan langit. Terlihat para pasukan langit tidak ada apa-apanya bagi Wukong. Melihat itu lantas membuat Raja Langgit turun tanggan untuk menghadapi Wukong. Dengan cepat Raja Iblis pun melesat ke langit dan ikut menyerang kerajaan langit menggunakan asap kegelapan. Guru Bodhi pun berniat ingin menghentikan Raja Kerbau. Namun apadaya ia malah dibunuh oleh Raja Kerbau dengan sangat mudah. Wukong yang menyaksikan hal itu pun menyadari jika yang membantai teman-temannya adalah si Raja Kerbau. Melihat asap hitam yang sama di leher si rubah putih sebelumnya. Dan faktanya ternyata yang membantai teman-teman Wukong ialah si Raja Kerbau bersama pasukan iblisnya. Ia bersama pasukannya sengaja menyamar menjadi prajurit langit. Seolah-olah pasukan langitlah yang membantai. Wukong yang menyadari ia telah diadu domba pun sangat marah dan menyerang Raja Kerbau. Pada saat bersamaan Raja Langgit juga akan menyerang Raja Kerbau dengan mode naganya. Akan tetapi ia dikalahkan dengan sangat mudah menggunakan senjata barunya. Perlahan Raja Kerbau menduduki kursi kerajaan. Ia juga menghianati dan membunuh Erlang. Tidak lama kemudian singgah sana tersebut pun hancur karena diserang oleh Wukong dari bawah. Dan terjadilah pertarungan yang sangat senggit. Di tengah pertarungan, Wukong pun mendapatkan pukulan telak di kepalanya. Yang membuatnya tidak sadarkan diri dalam beberapa detik. Di alam bawah sadarnya, ia bertemu dengan Dewi Kuan Yin. Di sini ia mendapatkan pencerahan dari Dewi Kuan Yin. Ia mengatakan untuk apa gunanya hidup jika hanya membuat kesengsaraan untuk orang lain. Seketika Wukong pun tersadar dan menyerang Raja Kerbau dengan sangat mudah. Tak ingin kalah, Raja Kerbau pun berubah menjadi monster kerbau raksasa. Dan begitu pun dengan Wukong, ia juga berubah menjadi kerah raksasa untuk mengimbangi si Raja Kerbau. Dengan mode ngamuk, Wukong menghancurkan senjata dan mematakan salah satu tanduk si Raja Kerbau lalu menghempaskannya ke bumi. Walaupun Wukong berhasil menyelamatkan Kerajaan Langgit, akan tetapi kehancuran tidak dapat dihindarkan. Raja Langgit pun mengatakan jika butuh ratusan tahun untuk membuatnya seperti semula. Dengan rasa bersalah, Wukong pun ingin membetulkan Kerajaan itu. Tidak lama kemudian datanglah Sang Buddha Agung. Disini ia mengatakan jika Wukong tak berwenang untuk membetulkan Kerajaan Langgit. Untuk menebus kesalahannya, Wukong harus ditindi di Gunung Lima Jari selama 500 tahun agar ia bisa merenunggi kesalahannya. Sampai ada salah satu Buddha yang akan membebaskannya. Mengingat kesalahannya sangatlah besar, Wukong pun menerima hukuman tersebut dengan lapang dada. Sementara di bumi, kini si Raja Kerbau dikutuk oleh Sang Buddha menjadi kerbau seutuhnya. Meskipun begitu tak membuat Dewi Kipas meninggalkannya, ia akan tetap setia menemani hari-harinya bersama anak mereka yang kini telah beranjak besar. Singkat cerita 500 tahun pun telah berlalu dan terdapat salah satu Buddha yang perlahan mendekati Gunung Lima Jari dan film pun selesai. Oke guys itulah alur cerita film The Monkey King tahun 2014. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Salam pempek telok. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!